Ini teh lemona, jadi isinya ada teh, kemudian daun salam, daun serai, daun seru. Kalau ingin mengetahui hasilnya, saya tidak sampaikan di sini ya. Sudah banyak di kanal Youtube, di pencarian Google, Bapak-Ibu lihat saja manfaat daun serai dan daun salam. Saya hanya membuatkan di proses sedemikian rupa, sehingga mudah untuk dipakai, mudah itu dibawa kemana-mana dan praktis sebetulnya. Itu saja. Dan karena proses itu menyebabkan aromanya berbeda, dan nanti Bapak-Ibu bisa bandingkan, merebus serai sendiri dengan salam, dengan ini agak berbeda. Ini malah lebih harum malahan. Tampilannya seperti ini. Ini saya buat begini. Seperti ini. Nah, terus caranya bagaimana? Caranya mudah ya, kayak kita bikin teh saja. Nah, ini saya sudah siapkan contoh ya. Nah, kalau merebus, cari memang wadah satu dari stainless atau dari ini, apa, murnel istilahnya. Kayak seperti ini. Kalau orang jawab diri itu kan, sekarang sudah banyak panci-panci diri itu kan, malah dia terlapisi. Boleh juga memakai dari tanah liat, tapi yang kori-kori-nya benar-benar halus. Ada beberapa tempat memang ya, di Indonesia itu membuat gerabah itu yang bagus. Kalau di Jawa itu ada di Klaten, Pembayat, ada lagi di luar Jawa, kalau tidak perlu di Sulawesi Utara. Nah, pakai yang itu. Kalau untuk merebus jamu atau herbal atau merebus sesuatu yang ingin diambil hasilnya. Jadi, tadi kembali ke teknologi tadi ya, caranya misalnya kita ingin merebus satu gelas, kalau di sini, ini cukup sejumbo saja ini. Nah, segini. Kalau di rumah ingin banyak ya sekalian, 5 jemput bisa digunakan untuk 5 orang, 5 gelas. Nah, jika dipanasi, nunggu sampai dia terebus. Seperti ini saja. Nah, ini sudah terebus seperti ini. Sudah kelihatan ya. Warnanya sudah kelihatan. Nah, tinggal dimatikan. Nanti kita saring. Tadi itu tidak ada 3 menit. Sudah cukup. Nah, ini jadi tah yang enak. Yang berhasil. Sekali lagi, kalau mau lihat khasiatnya, Bapak-Ibu cari di channel YouTube lain. Manfaat serai, manfaat daun salam. Ini sangat bagus. Kita saring ya. Seperti ini ya. Tapi lainnya seperti ini. Ada satu, tapi tidak saya bawa. Ada satu bukti ya. Saya dulu kalau membuat teh, itu tidak pakai ini. Ada apa, kan kecil sendiri. Nah, beberapa hari, karena kami mencoba membuat teh limona itu, terus kan yang kecil, itu yang bisa, yang biasa bikin buat teh. Itu kemudian, kami pakai untuk, kalau bahaya jawanya itu, kan coba apa ya, namanya, ngerendem. Nah, apa, memak, apa, bikin teh lah itu. Nah, 10 hari kemudian itu, apa, panci tehnya itu, bawahnya bersih. Jadi kayaknya memang, apa, memang, menurut saya memang, apa yang disampaikan di, beberapa channel YouTube, bahwa serai salam itu, memang berhasil, itu menurut saya memang berhasil. Terutama, pada apa ya, mungkin penghilangan pelak, atau kemudian meluruhkan, asam urak, atau kolesterol di YouTube, seperti itu. Jadi, ini ya, Bapak Ibu, diminum tanah gula sudah enak. Silahkan dibuktikan. Harganya juga enggak mahal itu. Nanti, saya, saya share WA saya, juga nanti, saya, apa, saya jual di, toko online. Ya. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati